Hai mas kalau sekarang onin berani kalian udah nih Mas datangin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi ini saya Mas Agus mas warga selamat suka waktu itu waktu mau berangkat eksplor tiba-tiba kita itu nggak sengaja itu simpangan sama warga dan itu warganya iring-iringan setelah kita tanya interogasi ternyata mereka itu pada lagi nyari katanya tuh ada yang meninggal tapi setelah mau dimandiin itu mayatnya tiba-tiba menghilang nah karena kita itu bagi tugas sama warga kita ikut antusias untuk mencari dan salah satu dantara kita tadi khususnya Mas Farjo itu melihat tadi ada sekelebatan putih-putih arahnya ke sini Coba kita cari mas berapa saya kira kita mungkin bisa mendapatkan informasi dari itu kalau misalkan nanti sosok yang kita lihat tadi itu nggak bisa ngasih informasi apa-apa ya udah nanti kita coba bareng aja sama warganya ya jadi meninggalannya itu baru mungkin sekitar tiga zaman yang tadi ya iya mas nah ini coba kita cari di area sini gimana ke terakhir ini masih di area pendidikan ya mas ya bahkan kita itu tepatnya di belakang rumah seorang warga nah kita lagi nyari ya dibilang aneh ya aneh itu posisi mayatnya kok tiba-tiba bisa ngilang Hai itu kayaknya oke-tiba di atas aja ke duit Hai rencet kita Hai dia sekarang banget liang Ah Hai ini tuh hai 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 Mungkin saya rasa itu Ada salah satu Makhluk halus yang memang sengaja Itu mengetahuin Memang sih Nggak mungkin kalau bisa bilang sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas 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 sini mas Markom ini kayaknya gak semua mas Ini Markom Emang siapa lagi Waalaikumsalam Mas ya ngapain Memang ada kerjaan lain Apa mah nyari-nyari cewek Gitu kok nyari Sini kom kita nyari Sama warga tadi Belum ketemu Mas ya waktu putih-putih Terbang tadi Terus ngikutin kesini Nah itu Markom Itu Markom tadi yang terbang Sini Kan yang benar Lihat terus Kalau mayatnya nih Markom lihat gak Mayat Oh berarti Kalian lagi pada Nyariin mayat Iya Mau dimong dari tadi Astagfirullah Markom nih Siapa siangnya lagi nyari mayat Itu loh orang tuh Nama kita Oh Emang ngapain Pada dicari Mas Ya orang tiba-tiba Menghilang Makanya kita cari Oh berarti adanya hilang itu Dicari Isya Allah Mas 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 Sabaran Merotas Lagi Iya Orang mau dikasih tau Malah Oke Apa Tadi Markom Kesini tuh Niatnya mau Ngasih tau masnya Yang masnya cari Itu ada di Sono Sono Mana Ngapain masanya Kesini Di sebelah mana Masa kan Tadi kan Ngelewatin Sumur tuh Nah Mayatnya Ngegeletak Di sumur Situ Kayaknya Mau mandi Sendirinya Mas Eh Mas Mas Bisa Mandi Sendiri Ya Bisa Ada yang Dimandiin Belum Dimandiin Ya Belum Tadi kan Pada Bingung Ngarin Karena Belum Dimandiin Mungkin Mayatnya Mau Mandi Sendirah Bagaimana Mas Udalah Nggak usah Ditolong Emang Kenapa Marcom Itu Tadi kan Marcom Sempat Dengerin Ya Itu Beritanya Itu Orang Itu Dulu Semasa Hidupnya Kalau Dipinjemin Duit Susah Ya Emang Kayak itu Kata Warga Tadi Kalau Dibilang Itu Mas Bincang Duit Ya Gitu Gak Bincang Duit Padahal Itu Banyak Duit Masih Berasaan Tadi Yang Ninggal Cewek Bisa Mas Iya Bincang Tadi Gitu Maksudnya Ini Kali Ngobrol Sama Warga Itu Amit 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 Misa Bang Monyet Itu Jangan Dirubah Ya Oh Marcom Yang Ngomong Monyet Ya Oke Kom Jadi Semasa Hidupnya Itu Kalau Ada Temennya Saudara Atau Ini Apa Orang Terdekatnya Kalau Mau Pinjem Uang Itu Harus Saya Enggak Punya Gak Punya Nges Terus Gitu Ya Suka Nilang ngilangin rezeki mungkin itu kena zaap asap nggak usah dibalik orang udah dibilang usah dibalik kalau markom ngomong Iya 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 itu orangnya tanya mau dimandain malang hilang sendirian itu nak zaap itu iya biar ngajap Iya masa masih mau nolong iya iya ditolong laku kasih manusia harus menolong kan udah nggak jadi manusia udah mati Mas iya kan harus dimakamkan kom saatnya kan manusia kom kalau awalnya udah nggak urusan kita Oh berarti itu konsepnya masih manusia Mas iya belum jadi demin ya emang semagang berarti masih ya belum resmi kayak marcom ini kan udah punya semprit tiget serpik seperti urusan lagi nanti kalau jadian tuh markom yang urusin iya ya yang penting kita mau makasih infonya di sumur eh ini apa ini ya ada yang nyamperin aja ini biar keluarganya saya atau siapa berdua-berdua ya berdua-berdua saya tunggu sini ya sama saya bisa masjol latihan 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 masjol eh tadi ceritanya gimana sih kok markom bisa tahu ya markom kita tanyain tadi mas kita tanya dia yang kita lihat itu warna putih-putih yang lewat itu ternyata markom Oh yang terbang iya terus markom tahu kalau kita sedang hari ini ya kita nanya sama markom ternyata dia tahu juga yang tercari mas ini kalau misalkan enggak kita apa kenapa enggak buru-buru kita lapor warga nanti kita yang kesalahan mas iya eh itu ada mobil apa ini mobil aja ya buah tapi bukan bukan warga sini mas gimana 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 mas apa Mas Oh ini ii ii radaunnya juga bener ya saya takut Mas terus tadi saya bilang sama warga yang satunya suruh bilangin pelan-pelan kayaknya takut, kaget, dengar ini Mas eh Mas, lagi kontrolnya sama yang diliannya? ini gak ada Mas, tak ngeluk kontrolnya Mas oh ini raparan sih kan kamu? tapi positif itu ya? mas ini kita sambil nungguin warga lah emang Markom tadi kok bisa tau itu kalau disini ya tadikan yang kita kejar tadi itu ya tadi saya udah dikasih tau sama sangurus lah emang Markom dari mana? kok tau kita lagi belum nanyain itu tadi saya cuma nanyain ini lah ini kata si Markom ngapain ditolong Mas ya emang kenapa? ya udah berbuat kayak gitu Mas berbuat kayak gitu kayak gimana? oh ya Mas belum diceritain tadi Mas belum gimana gimana? soalnya orangnya yang semasa hidupnya kalau seandainya dikinjamin uang bilangnya gak ada Mas gak ada gimana Mas gak punya uang Mas padahal itu dia punya banyak uang nah oh semasa hidupnya seperti itu ngelak apa Pih ya kalau bilang ngelak yuk tapi bunyikan uang itu para-para gak punya ini mau mandiin malah hilang katanya ini? ya oh cewek Mas ya cewek sih semua bisa kasihan ya katanya si Markom sih azab tadi ya azab apa? azab apa? azab orang yang kalau dipinjamin bisa ya walau walam lah Mas orang yang sudah meninggal apapun yang di alami waktu di dunia ya mudah-mudahan kita doain aja mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya lah ini ada bau yang belum dimandiin ya iya Mas Leni kan baru mau dipakain jari ini mau di mandiin masih lama banget ya apa kita ini ajalah kita gak tau gimana bertiga ini daripada nunggu warganya lama eh suruh nunggu Mas oh iya nanti kesalahan lagi nanti kan kita telingsingan gimana mana tadi Mas nggak bisa eh eh ini rekodannya tamatin aja ya nggak enak dikodil dikodil eh sini sini dikodil eh sini sini udah samatin aja dulu matiin aja lah dikodil 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 dikodil